Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau memberikan cara menghidung kelinci yang baik dan benar ya kali ini saya mau sedikit berbagi ya tips cara memegang kelinci yang baik dan benar kalau istilah keren dalam dunia kelinci itu namanya menghandling kelinci Hai kadang saya merasa kasihan pada kelinci yang dipegang sama orang-orang yang belum tahu cara memegang kelinci karena sebenarnya kalau kelinci dipegang sama orang yang tidak tahu memegang kelinci itu sebenarnya justru malah menyakiti kelinci ya jadi saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sering bersentuhan dengan kelinci secara langsung Hai ikut terus videonya biar paham ya Hai sebelum dilanjut pembahasan mengenai cara memegang kelinci atau menggendong kelinci yang baik dan benar teman-teman perlu tahu ya sebenarnya insting kelinci itu tidak suka digendong atau dipegang-pegang Hai kecuali oleh pemiliknya yang sudah dikenali oleh kelinci tersebut Hai nah ini adalah contoh yang salah mengangkat kelinci yaitu dengan memegang telinga kelinci lalu diangkat ya Hai cara ini sebenarnya bukan hanya salah tapi juga menyakiti kelinci itu sendiri Hai karena di sekitar telinga kelinci itu terdapat banyak sekali ya saraf dan pembuluh darah Hai selain menyakiti juga bisa mengakibatkan stres pada kelinci terus cara yang salah kedua adalah dengan cara mengangkat punuk kelinci tapi tidak diimbangi dengan mengangkat punuk kelinci ya Hai nah ini cara yang salah sebelum saya lanjutkan ke pembahasan tips atau cara menghentling kelinci saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe dulu ya channel ini Hai karena saya sudah banyak sekali upload video mengenai peternakan kelinci dari tips review tutorial dan lain-lain Hai nah cara yang salah setelah ketiga adalah dengan cara mengangkat punggung kelinci ya dan tidak diimbangi dengan mengangkat pokong kelinci itu juga Hai nah ini dia teman-teman contoh cara mengangkat kelinci atau menghentling kelinci yang yang baik dan benar yaitu tangan kiri kita mengangkat dada kelinci lalu berlahan-lahan topang pokong kelinci dengan tangan kanannya lakukan secara berlahan-lahan secara lembut kalau kelinci nyaman kita juga nyaman ya memegang kelinci nya demikian tips memegang kelinci yang baik dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh